Proses pengusulan gelar pahlawan nasional untuk Said Idrus bin Salim al-Jufri atau lebih dikenal dengan guru tua, kini telah memasuki tahap akhir. Dalam tahap akhir tersebut, pemerintah pusat meminta testimoni dari dukungan dari beberapa tokoh penting di Sulawesi Tengah. Pemerintah Kota Palu yang dibantu dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan sejumlah pihak lainnya, telah melakukan pertemuan dengan pejabat Kementerian Sosial di Jakarta pada beberapa waktu lalu untuk membahas pengajuan usul penetapan guru tua sebagai pahlawan nasional. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Kota Palu menyerahkan dokumen pengusulan guru tua untuk dinobatkan sebagai pahlawan nasional, telah diserahkan kepada Direktorat Pemberdayaan Sosial di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dokumen pengusulan tersebut juga telah diteliti secara teknis oleh tim peneliti dan pengaji gelar pusat TP2GP. Menurut Wali Kota Palu, Hadianto Rashid, proses tahapan pengusulan guru tua untuk menjadi pahlawan nasional kini memasuki tahap akhir, di mana dalam tahap akhir tersebut, tim pengusul diminta untuk menyiapkan video testimoni dan beberapa tokoh penting di Sulawesi Tengah untuk mendukung guru tua menjadi pahlawan nasional. Ada upaya yang terakhir ya, yang upaya terakhir yaitu yang tersampaikan kepada kami, kepada kami dari tim adalah testimoni, testimoni daripada tokoh-tokoh masyarakat di Sulawesi Tengah terkait dengan perjuangan beliau. Dan insya Allah ini kita tengah upayakan untuk bisa secepatnya dirampungkan agar bisa memenuhi lagi dari beberapa syarat yang diajukan untuk dipenuhi dalam upaya penetapan Habibie Drus, Salim Al-Jufri atau kita kenal sebagai guru tua untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Wali Kota Palu mengupayakan agar proses pengusulan guru tua mendapatkan gelar pahlawan nasional dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Wali Kota juga meminta dukungan kepada seluruh pihak termaksud masyarakat untuk memberi dukungan. Usulan penetapan guru tua menjadi pahlawan nasional. Rizky Budiman, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan.